Saya bertugas menjadi seorang guru sejak tahun 2011 hingga sekarang. Sekarang saya bertugas di SD Negeri 243 Palembang. Di sini saya mengajar di kelas 4. Nah, menjadi seorang guru ini tidaklah mudah. Karena guru mempunyai tanggung jawab yang sangat besar mendidik anak bangsa. Guru adalah profesi yang sangat mulia. Karena dengan tangan seorang guru ini sehingga terciptanya profesi-profesi yang lainnya. Seperti dokter, polisi, dan masih banyak pekerjaan yang lain. Melalui guru, kita dapat mendapatkan ilmu yang kita pelajari dari sekolah. Dari yang tidak tahu, menjadi tahu. Itulah guru, pekerjaan yang sangat mulia. Guru adalah seorang pahlawan, pahlawan bangsa. Banyak sekali tugas-tugas guru yang tidak banyak orang tahu. Seperti menyiapkan bahan ajar, menyiapkan dan menciptakan kelas yang menyenangkan bagi anak-anak, sehingga proses belajar-mengajar berjalan menjadi lebih baik. Selain itu juga, guru memiliki tanggung jawab yang sangat besar, yaitu mencerdaskan anak bangsa. Tapi, dengan pekerjaan inilah membuat saya menjadi lebih menyenangkan karena bertemu dengan anak-anak, sehingga menjadikan mereka generasi penulus yang sangat baik. Di sini saya akan bercerita sedikit tentang latar belakang saya mengapa ingin menjadi seorang guru. Pada awal mulanya, kedua orang tua saya adalah seorang guru. Ayah saya adalah seorang guru mengaji yang setiap hari pergi ke masjid dan mengajarkan anak-anak TPA untuk membaca Al-Quran. Sejak itu saya mulai dekat dengan sekolahan. Saya mulai dekat dengan proses pembelajaran. Saya juga sering memperhatikan kedua orang tua saya.